Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami PJ Bupati Nganjuk, Srihandoko Taruna bersama Kepala Tis Perindak Haris Cakmiko memimpin inspeksi mendadak sidak, mengecek persediaan beras di Bulog Candirejo Nganjuk dan bahan pokok di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada Jumat 22 Desember 2023 Dalam pemontuan ini, PJ Bupati Nganjuk saat berada di Kudang Bulog Candirejo menyampaikan bahwa persediaan beras tidak hanya untuk Natarus saja, tetapi bisa sampai untuk persiapan Lebaran 2024 Persediaan kita enggak cuma untuk Natarus saja, Natal dan Tahun Baru tetapi disampaikan sama beliau tadi bisa sampai ke persiapan untuk Lebaran Ini sebenarnya sebuah antisipasi yang bagus Dan yang kedua, sesuai arahan Pak Presiden, di bulan Desember ini kalau biasanya operasi atau operasi pasar untuk beras ini dilakukan dengan target sekian Desember nanti ini akan, Desember bulan ini ini secara masih didistribusikan atau kita melakukan operasi pasar yang bagus Ini sebenarnya antisipasi yang bagus dengan harga beras Rp10.900 Imam Mahdi selaku Kepala Perum Bulog Cabang Kediri di wilayah Nganjuk menyampaikan terdapat 3.973 ton di bulog Candirejo yang diperuntukkan wilayah Nganjuk untuk persediaan sampai Lebaran tahun depan PC Bupati Nganjuk juga menambahkan saat berada di pasar Sukomoro hari ini melihat bahwa bawang merah dan cabai secara ketersediaannya cukup secara harga pun cabai menurun bawang merah variatif, ada yang naik dan stabil artinya pemerintah daerah memastikan bahwa akhir tahun ini ketersediaan bahan pangan semuanya tersedia aman itu statement perdagangan pertama tapi ada beberapa perdagangan lain dari mana tadi dari lengkok artinya sebenarnya namanya juga posisi perdagangan saya pikir untuk menjaga start putas harga bila ada kekurangan kenal tidak tetapi prioritas ini menjadi prioritas mana yang ada di kampanye saya itu pekerja yang ada saya ingat seperti mana hari ini kita melihat bawang merah maupun harga cabai secara ketersediaannya secara harga bahkan di bawang merah, di cabai tadi kalau bawang merah tadi ada yang disebut naik tapi variatif ada yang bilang masih stabil artinya sebenarnya kita pemerintah daerah lagi memastikan bahwa akhir tahun ini kita ketersediaan bawang merahnya, cabai-nya, seperti tadi juga berasnya dipulok semuanya tersedia sehingga masyarakat nganjuk khususnya nyaman untuk persiapan sampai di tahun baru informasi tadi menutup jumpa kita kali ini saya saksa bila izin ulur diri dan sampai jumpa selamat menikmati